Dan Kormar Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto memimpin langsung ke pacar sertijab 3 Komandan Pasmar sekaligus bertempat di Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Jabatan Komandan Pasmar 1 Jakarta diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Dr. Hermanto kepada Brigjen TNI Marinir Umar Faruk dan Jabatan Komandan Pasmar 2 Surabaya diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Suherlan kepada Brigjen TNI Marinir Rudy Sulistianto serta Jabatan Komandan Pasmar 3 Sorong diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Rudy Sulistianto kepada Kolonel Marinir Sugianto selanjutnya Brigjen TNI Marinir Dr. Hermanto akan menempati jabatan sebagai wadanseskoal. Serah terima jabatan 3 Komandan Pasmar tersebut dilaksanakan secara sederhana diawali laporan oleh Perwira Upacara kepada Dan Kormar Selaku Inspektur Upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan pasukan, pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, rangkaian serah terima jabatan, penandatanganan fakta integritas dan naskah serah terima jabatan dan ramah tamah diikuti beberapa kompi pasukan upacara dan halus sista Korps Marinir. Di sela-sela acara ramah tamah dalam sambutannya Dan Kormar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Brigjen TNI Marinir Andy Supardi beserta istri dan Brigjen TNI Marinir Dr. Hermanto beserta istri atas dedikasi dan pengabdian serta kerja kerasnya selama menjabat sebagai Wadan Kormar dan Dan Pasmar 1 Jakarta. Di akhir sambutannya orang nomor 1 di jajaran Korps Baret Ungu ini mengucapkan selamat kepada pejabat baru Wadan Kormar dan Dan Pasmar 1, 2, dan 3. Turut hadir dalam kegiatan sertijapir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir C.C. Peruhiat, Dan Kolak Kormar, para asisten Dan Kormar dan Kadis Kormar, serta pengurus jala senastri Korps Marinir. Sebelumnya Kormar Mayor Jenderal TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto memimpin langsung serah terima jabatan Wadan Kormar bertempat di gedung utama Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Jabatan Wakil Komandan Korps Marinir diserah terimakan dari Briggen TNI Marinir Andy Supardi kepada Briggen TNI Marinir Suherlan yang sebelumnya menjabat sebagai Dan Pasmar 2, Surabaya. Selanjutnya Briggen TNI Marinir Andy Supardi akan menempati jabatan baru berpangkat bintang 2 sebagai Gubernur Akademi Angkatan Laut. Serah terima jabatan dilaksanakan secara segerhana diawali laporan oleh perwira acara kepada Dan Kormar selaku pemimpin acara, penghormatan pasukan, pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, rangkaian serah terima jabatan, penanda tanganan fakta integritas dan naskah serah terima jabatan dan dilanjutkan ramah tamah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!